Subalun Majelis Adat Aceh atau MAA menggelar musyawara mufakat yang berlangsung 22 hingga 25 Oktober 2018 di Hotel Grenangro, Banda Aceh. Musyawara itu dilaksanakan untuk membina dan melestarikan adat istiadat Aceh. Kesempatan ini juga digunakan sebagai momentum membahas beberapa permasalahan penting tentang adat dan serta pemilihan ketua MAA untuk periode selanjutnya. Kegiatan dibuka oleh Sekda Aceh, Dermawan, yang juga dihadiri oleh Wali Nangro, Malik Mahmud Al-Haytar. Ketua MAA Aceh, Badru Zaman Ismail mengatakan saat ini MAA terus menguatkan adat hingga ke gampung-gampung dengan dukungan mungkin. Menurut amatannya ada beberapa fenomena di dalam kehidupan masyarakat yang saat ini sangat melenceng dari adat seperti maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda hingga kondisi dalam berdagang yang banyak menjual barang menggunakan formalin. Yang harus kita atur pertama begini, bagaimana nilai komunalitas itu kita bangun ke bersamaan. Itu hilang. Itu menjadi penggawa, pengawal kehidupan masyarakat, anak-anak, nadi, hidup, 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 hidup. Kita tidak pernah ada, tidak pernah ada menjadi monster, contoh. Sekasang. Ya, malah sekarang ada apa-apa lagi, manggang tapi ini tidak ada lagi sakli, acik. Tahu, nadi, bom manggang, nadi, bom lantak, nadi. Langsak, nampuri, misalnya. Sementara Ketua Pemangku Adat, Rusdi Sufi, mengatakan di era globalisasi, adat dan budaya banyak dipengaruhi budaya luar. Karenanya MAA ingin mengawal supaya adat dan budaya itu tetap bertahan. Sekarang kan budaya, adat, banyak dipengaruhi oleh berbagai unsur dari luar. Di era globalisasi ini macam-macam. Jadi kita selaku pengurus atau kami di Pemangku Adat, bagaimana berupaya agar adat itu, budaya itu tetap mencari bagaimana caranya, yang baik-baik. Tapi memang kita tahu bahwa adat itu, budaya itu sifatnya dinamis. Dia sesuai dengan zaman, sesuai dengan masa. Musawarah Mufakat Majelis Adat Aceh ini dihadiri seluruh Ketua MAA Kabupaten Kota, serta MAA Perwakilan di beberapa provinsi di Indonesia. Terima kasih, Tim Sarambion TV.